Halo nakama, kembali lagi bersama aku Mimin Vivi disini dan selamat datang juga di channel Anime Ove. Nah, pembesan kita kali ini kayaknya agak sedikit berbeda ya guys, karena ada beberapa pertanyaan menarik dari salah satu nakama dengan username Jack Separu. Nah, beliau ini berpendapat dengan kejanggalan atau katakanlah keanehanlah mengenai buah iblis mythical Zoan Hito Hito Nomi model Mika. Karena menurut beliau, sejak mengikuti cerita One Piece dari usia 7 tahun sampai 30 tahun saat ini. Nah, beliau mengatakan kurang lebih seperti ini ya guys. Aku merasa aneh saja dengan pendapat para youtuber yang tahu dari anime dan mereka bilang bahwa buah iblis Hito Hito Nomi yang dimakan oleh Luffy adalah buah iblis yang katanya punya pikiran lah. Namanya digantilah, dirahasiakan oleh Gorose atau pemerintah dunia. Benarkah demikian? Oke, sebelum masuk ke beberapa pertanyaan inti, Mimin Vivi jawab dulu ya mengenai pertanyaan ini. Jawabannya benar. Hal ini sudah dijelaskan oleh Ode Sensei pada Manga One Piece chapter 1044, lebih tepatnya saat para Gorose membicarakan buah iblis legendaris ini. Nah, disitu salah satu Gorose mengatakan bahwa buah iblis Zoan punya kehendaknya sendiri. Tentunya hal ini pun menjadi sebuah fakta baru yang ada dalam cerita One Piece. Lalu masuk ke pertanyaan inti yang pertama, siapa sih yang sebenarnya mengganti nama buah iblis Hito Hito Nomi menjadi Gomu Gomu Nomi? Kalau menurut informasi yang terdapat pada Manga One Piece chapter 1037, di mana ada salah satu panel yang menjelaskan mengenai hal ini yaitu saat Gorose mengatakan bahwa pemerintah dunia selalu memberi tiap buah iblis dengan nama yang unik dan mereka juga mencoba untuk menyembunyikan nama asli buah iblis itu dari catatan sejarah. Nah, artinya sudah jelas ya, yang mengganti nama buah iblis milik Luffy, ya pihak pemerintah dunia. Lalu siapa sih pihak pemerintah dunia ini? Nah, ada dua kemungkinan. Yang pertama, yaitu Imsama, dan yang kedua yaitu orang-orang yang merupakan keturunan asli dari 20 kerajaan yang beraliansi pada masa 800-900 tahun yang lalu. Di mana mereka memiliki tujuan untuk menjatuhkan kerajaan kuno dan orang-orang di sini disebut sebagai Kaum Naga Langit atau Tenryubito. Itu sebabnya kenapa Mary Joyce dikenal dengan nama sebutan Tanah Suci. Ya, karena tidak sembarangan orang yang bisa tinggal di tempat ini. Karena tempat ini juga menjadi tempat di mana para Gorosei berdiskusi membicarakan semua permasalahan internasional dengan pihak pemerintah dunia. Dan hal yang paling nyata adalah dihapuskannya sejarah abad kekosongan atau Void Century. Kemudian lanjut ke pertanyaan kedua, apakah pihak Gorosei tahu secara langsung bentuk atau wujud dari buah hito-hito yang mereka takuti? Tahu atau tidaknya, Mimin Vivi belum bisa memastikan dengan jelas. Namun yang pasti, pada mengawan Peace Chapter 1017, pemerintah dunia pernah menugaskan Husu yang ketika itu menjadi agent CP9 untuk memindahkan buah iblis legendaris ini ke suatu tempat. Artinya, kemungkinan besar Gorosei ataupun pihak pemerintah dunia sudah tahu mengenai bentuk atau wujud dari buah iblis ini. Nah, yang perlu diingat adalah, pemerintah dunia pastinya memiliki agent intelijen terbaik mereka. Nah, kelompok bajak laut Seng saja punya gambaran buah iblis Nika, apalagi pihak pemerintah dunia. Dan Mimin Vivi yakin, pemerintah dunia pasti tahu wujud dari buah iblis ini. Nah, pertanyaan yang ketiga cukup menarik nih. Jika pihak Gorosei tahu bentuk buah iblis hito-hito nomi model Nika, kenapa mereka membiarkan buah itu? Kenapa nggak dimusnahkan saja? Kenapa membiarkan Seng mencurinya? Kenapa Seng dan Luffy nggak dibunuh oleh Gorosei sejak Luffy memakan buah iblis Gomu-Gomu Nomi yang sekarang namanya menjadi hito-hito nomi? Sebelum Mimin Vivi jawab, ada hal menarik yang terjadi pada Manga One Piece chapter 957. Lebih tepatnya ketika Sengoko menjelaskan mengenai bajak laut roks yang telah dihapuskan dari sejarah kepada beberapa angkatan laut. Kenapa sekelas angkatan laut yang memiliki pangkat Face Admiral saja tidak mengetahui sejarah mengenai pertempuran monkey di Garp dan Roger melawan bajak laut roks di Garp Valley? Dan kenapa pemerintah dunia harus menghapuskan sejarah mengenai hal ini? Belum diketahui pasti sih alasan kenapa pemerintah dunia menutupi hal ini. Namun yang jelas menurut Sengokurok di Sebek memiliki tujuan untuk menguasai dunia One Piece. Nah hal itu mungkin hampir sama dengan pertanyaan kenapa Gorose membiarkan buah iblis itu? Ya karena Gorose sudah menghapuskan buah iblis itu dari sejarah dan mereka telah mengganti nama buah iblis ini. Kenapa gak dimusnahkan saja? Sebenarnya apa yang terjadi pada Mangawan Peace chapter 1017 merupakan langkah awal dimana pemerintah dunia yang sudah berada di titik dimana mereka dekat dengan buah iblis ini. Untuk berusaha melakukan sesuatu yaitu memindahkan buah iblis legendaris yang dijaga oleh Husu ke suatu tempat yang diakini tempat ini adalah Mary Joyce. Dan kenapa Luffy gak dihabisi oleh Gorose? Mimin rasa sih ini adalah tugas dari Angkatan Laut dan Angkatan Laut pun sudah berusaha untuk menangkap Luffy dari beberapa kejadian. Tentunya jika Gorose turun langsung ini akan menimbulkan sebuah kecurigaan yang sangat besar di dunia One Piece. Belum lagi kembali pada hukum buah iblis. Jika penggunanya buah iblis mati maka buah iblis ini akan muncul di suatu tempat yang tidak diketahui keberadaannya alias random. Tentu ini justru semakin merepotkan lagi bukan bagi para Gorose untuk mencari buah iblis ini. Selain itu, hal ini juga karena seperti yang Mimin jelasin tadi. Para Angkatan Laut sekelas Vets Admiral saja terkejut ketika mengetahui Monkey D. Garb bekerja sama dengan Roger untuk mengalahkan Bajak Laut Rock. Gimana nantinya jika semua orang tahu jika buah iblis legendaris yaitu buah iblis nikah dimiliki oleh Luffy? Jadi intinya pemerintah dunia sengaja merahasiakan hal ini demi menjaga keseimbangan dunia One Piece. Lalu pertanyaan yang keempat adalah apakah sejak dulu Gorose sengaja tidak menghabisi Luffy karena Gorose membutuhkan sosok yang kuat untuk menjadi enteknya? Mimin rasa sih Luffy bukan tipe orang yang mau diperintah atau tunduk di bawah perintah seseorang. Hal ini juga diberjelas pada Manga One Piece chapter 667 dimana saat itu Lau mengatakan bahwa Luffy adalah orang yang tidak ingin berada di bawah kuasa seseorang. Dan petualangan Luffy menjadi seorang Bajak Laut pun tak lepas yang namanya sebuah kebebasan bukan? Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah sebenarnya apa yang ditakuti Gorose sengaja apakah Luffy atau buah iblis Hito-Hito no Mi? Seperti yang Mimin jelasin di awal tadi buah iblis mythical zoan Hito-Hito no Mi model nikah yang namanya dirahasiakan sudah menjadi indikasi bahwa pihak pemerintah dunia merasa terancam. Jika seseorang yang memiliki atau mendapatkan buah iblis ini apalagi buah iblis ini diakini berhubungan dengan kejadian abad kekosongan atau Void Century karena Zonisa saja sampai mengatakan bahwa Joy Boy ada di sini ketika itu Luffy berhasil membangkitkan kekuatan awakeningnya. Dan yang perlu digarisbawahi di sini adalah pada Manga One Piece chapter 801 Doflamingo pernah memberingatkan kepada kaum Naga Langit bahwa keluarga D yang selama ini semua orang bicarakan bagaimana dan kapan mereka akan muncul katakan kepada kaum bangsawan kalau mereka harus bersiap-siap dijatuhkan dari kekuasaan mereka. Selain itu, Clendi juga dikatakan akan membawa sebuah badai besar yang akan mengguncang di dunia One Piece. Apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah dunia untuk menyembunyikan semua sejarah yang berhubungan dengan abad kekosongan pada akhirnya akan terbongkar. Karena sepandai-pandainya seseorang menyimpan bangkai seperti pada akhirnya akan tercium juga. Itulah yang dilakukan oleh Gorosai ketika para penduduk Ohara mencium bangkai tersebut. Begitupun dengan buah iblis Mythical Zone Nah, jadi ini hanya jawaban dan pendapat Mimin Vivi pribadi dari pertanyaan salah satu nakama. Benar atau tidaknya, kita tunggu saja jawaban dari Oda Sensei di chapter berikutnya. Oke, mungkin sampai disini dulu segmen Tanya Jawabnya kali ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax